Bapak Rizien memang menugaskan pada kami untuk mengawal mudik ini dengan baik, dengan berkesan puncaknya. Makanya ada yang mundur ke 18, karena kan 18 sudah selesai kerja langsung pulang gitu ya. Pulanglah tanggal 29, 28, itu pasti lebih aman gitu ya. Itu 13, 17, itu lebih murah. 151, nanti di situ ada informasi kemana mereka untuk mendaftar rendi untuk mudik gratis ini. Mudik pakai moto, itu bahaya. Kemacetan yang ada di persimpangan Cipularang, Cipali, itu bisa diatasi dengan kontraflow. Insya Allah ya, pergerakan itu manageable. Halo apa kabar? Salam sehat untuk kita semua. Ketemu lagi di program Crosscheck di kanal Youtube medcom.id bersama saya Indra Molana. Tentu saja di pekan ini, apalagi kalau yang bukan jadi pembicaraan banyak orang sekarang terkait dengan hajatan ratusan juta orang. Apalagi kalau bukan soal mudik. Nah, tahun 2023 ini terasa lebih lega saat kita bicara arus mudik lebaran. Mengapa? Sebab tahun 2023 ini tidak ada pembatasan mudik lebaran seperti tahun 2020, 2021, 2022, saat tentu kita ingat semua pandemi COVID-19 masih menghantui Indonesia. Namun, ini catatan pentingnya, namun bukan untuk lengah. Indonesia telah mempersiapkan skenario terbaik menghadapi arus pergerakan massal, 123 juta lebih orang pemudik di seluruh Indonesia. Dan ini meningkat tajam memang datanya, setelah tahun lalu hanya sekitar 86 juta pemudik. Presiden Joko Widodo juga sudah mengingatkan kita semua akan tingginya angka pemudik tahun ini. Nah, bagaimana kemudian strategi mengatur arus ratusan juta orang ini dan menjadikan mudik aman berkesan tahun ini? Langsung saja kita cross-check dengan siapa lagi? Kalau bukan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang telah bergabung melalui Zoom. Halo, salam sehat Pak Menteri. Sehat selalu Pak Menteri ya, kenapa saya bicara begitu? Karena Pak Menteri ini, aduh, sudah turun kemana-mana di berbagai titik ya. Dari mulai Indonesia Timur, Labuan Bajo, kemudian di Merak, Indonesia Barat. Lalu sempat juga di beberapa ruas titik yang memang kemungkinan nanti ada potensi masalah. Pak Menteri, kita sudah dengar juga pernyataan Presiden Joko Widodo. Hati-hati dengan angka ini, 123 juta orang akan mudik tahun ini. Memang tidak ada pembatasan soal COVID sudah kita lalui. Aman Pak, semuanya sudah jalan dengan baik. Tapi tantangannya tahun ini berbeda, 123 juta orang yang kemungkinan ini adalah masa-masa euforia untuk mudik. Setelah tahun lalu, sebaliknya begitu Pak ya. Paling menjadi catatan penting terlebih dahulu Pak, sebelum kita masuk ke poin-poin strategisnya Pak. Apa Pak angka 123 juta orang yang akan mudik tahun ini Pak, bagi Pak Menteri Perhubungan? Jadi, kita melihat mudik ini sangat penting. Bahkan bisa dikatakan sebagai tradisi yang tidak mungkin tidak ada. Jadi mudik is satu kebangkitan ekonomi di daerah-daerah ya. Semua uang yang di Jakarta, Surabaya, juga Makassar pulang ke daerah. Sehingga ekonomi daerah besar. Nah, Pak Previden menyampaikan dengan tegas bahwa mudik ini harus berkesan. Lalu, sebelum itu kita melakukan riset. Jadi dari tahun ke tahun kita melakukan riset. Dan riset itu menunjukkan suatu angka-angka yang signifikan, 123 juta. Jadi, itu adalah warning bahwa keinginan untuk pulang kamung itu tinggi. Nah, itu tentu berada di seluruh Indonesia. Tetapi kita juga selain melakukan satu kegiatan riset, kami juga mapping. Mapping di mana titik-titik krusial dari mudik ini. Dan untuk apa? Untuk kita improve, untuk kita perbaiki, untuk kita tambah infrastrukturnya, atau penambahan polisi atau tenaga-tenaga yang melayani jalan-jalan tersebut. Nah, kita sudah lalui proses yang namanya riset. Hari-hari ini kita overwrapping ya. Kita habis mempersiapkan planning-planningnya. Ada SK surat keputusan bersama antara Dirjen Bina Marga, Dirjen Darat, dan Pak Orlantas tentang kendaraan yang tidak diperolehkan. Lalu kita mungkin mulai lusah, kami sudah membuat common center. Common center yang mengkoordinasikan semua kegiatan mudik di seluruh Indonesia. Tidak saja di Jawa, tapi di seluruh Indonesia. Harus jujur, kita sampaikan bahwa pergerakan di Jawa ini relatif lebih tinggi dibandingkan daerah-daerah di luar Jawa. Kalau dipersentasekan, berapa persen? Itu paling banyak di Jawa misalnya, Pak. Jawa itu lebih dari 50%. Yang ekstrim adalah pergerakan itu paling banyak menuju Jawa Tengah. Paling banyak menuju Jawa Tengah, Pak. Dari mana paling banyak? Dari Jawa Timur. Jadi kalau mudik itu timur-barat menuju tengah. Terus kalau mudik-balik, dari tengah ke timur dan ke barat. Ada juga yang dari Jabar sampai ke Jawa Timur. Jadi long distance. Jadi ini semua mesti kita anti situasi. Alhamdulillah jalan tol ini sudah sampai ke Surabaya. Tetapi tidak semuanya itu dalam besaran yang memadai untuk dilalui volume kendaraan-kendaraan itu. Pak Menteri, tadi Bapak menyebutkan kan paling banyak tujuannya adalah Jawa Tengah. Dan paling banyak asalnya Jawa Timur. Saya klarifikasi dikit ini, Pak. Apakah mereka yang berangkat dari Jawa Timur menuju Jawa Tengah itu yang paling banyak? Atau, Kak, orang yang berangkat misalnya dari Jakarta, tapi orang-orang Jawa Timur yang menuju ke Jawa Tengah, Pak. Jadi tujuan akhirnya Jawa Tengah paling banyak. Tapi ada yang dari Jawa Barat menuju Jawa Timur. Orang Jawa Timur yang mudik paling banyak. Ada yang Jawa Tengah, tapi juga ada yang ke Jawa Budetabek. Jadi mapping ini membuat kita memperhatikan saja benar mumpul terjadi di jalan tol itu di mana titik-titiknya yang kita harus perhatikan. Maksud saya tadi pertanyaan tadi, kalau dari Jawa Timur juga banyak yang menuju Jawa Tengah, maksudnya titik keberangkatannya Jawa Timur, Pak ya? Bukan orang yang berasal dari daerah Jawa Timur, tapi titik keberangkatannya dari Jawa Timur menuju Jawa Tengah, berarti nanti arusnya, Pak, kalau di tol itu kan bisa ketemu gini. Sementara kan nanti mungkin kita akan berbincangkan soal satu jalur tadi itu, Pak. Itu apakah memang yang dari Jawa Timur itu titik berangkatnya banyak yang menuju Jawa Tengah, banyak juga berarti? Paling dominan tadi, betul kan begitu, Pak? Paling dominan. Jadi, kalau bahkan saya mapping lagi, titik paling banyak mudik itu adalah Jakarta ke Semarang. Nomor satu. Jadi, kita tidak memasalahkan Jawa Barat ke Jawa Tengah itu. Timur, tapi hanya dari riset dan dari empiris, disitulah tempat itu. Jadi, bahkan kita bisa menyimpulkan bahwa tempat-tempat yang lain, dari Jawa Timur, Jawa Tengah, dari Jogja ke Solo, Solo ke Jogja, itu rata aman. Tetapi, Jakarta-Semarang yang harus kita perhatikan, prioritas ini ya, perhatikan tingkat jumlahnya. Tepat akunnya banyak sekali. Baik. Pak, sebelum lebih jauh ke soal pengaturan teknis itu, boleh saya bertanya, karena saya penasaran juga ini, Pak. Kalau tahun lalu kan kita bisa tahu angka 86 juta pemudik, itu mungkin karena setelah mudiknya lewat. Tapi kalau yang, apakah ini memprediksi, namanya 123 juta lebih ini, akan mudik ini, lebih kepada data yang diperoleh dari seperti apa perhitungannya, Pak? Ya, waktu 85 juta bukan... Setelah mudik, ya? Kita merakukan riset. Oke. Sama seperti yang dulu. Dan mapping kita pada saat tahun lalu dengan tahun sekarang sama. Jakarta ke Semarang paling berat. Dan juga di Merak ke Bangkauni paling berat. Dan itu dalam riset sudah ada. Jadi makanya kita sekarang konsentrasi benar dengan dua titik ini, yang memang krusial, lah ya. Kita improve terus, dan beberapa persana sudah kita lakukan. Tambah. Oke. Baik. Belajar dari mungkin yang mudik kemarin, dan mungkin pelajaran paling pentingnya di akhir tahun kemarin, Pak. Itu kan juga ada mudik, tanda kutip, ya. Untuk yang wilayah Merak, Pak. Saya ingin mulai dari Barat dulu, nih. Di wilayah Merak. Banyak pemudik yang juga dari Jakarta atau Jabodetabek menuju ke Pulau Sumatera. Ini tentu saja melalui penyeberangan, pelabuhan penyeberangan Merak. Bagaimana, Pak, kemudian strategi agar tidak menumpuk, mungkin yang pernah kita pantau di saat akhir tahun, Pak, ya. Libur akhir tahun, kalau tidak salah. Libur Natal dan libur tahun baru. Itu sempat menumpuk. Yang informasinya justru kami dapatkan, bahwa menumpuknya itu di satu dermaga khusus saja, sementara banyak dermaga yang lain itu kosong, Pak. Itu bagaimana strategi pengaturannya sekarang, Pak? Agar tidak menumpuk juga, kalau angkanya semping ini besarnya, agak ngeri juga itu, Pak. Jadi, mungkin saya beri penjelasan apa yang terjadi sebelum itu dan apa yang akan berencana. Kalau pada saat itu, bukan satu dermaga, tetapi satu kelompok dermaga, sebanyak tujuh dermaga yang ada di Merak. Waktu itu, kita memang tidak memperkirakan bahwa menumpuk di satu hari tertentu, amin desua. Padahal kita sebenarnya sudah menyediakan Kiwandan. Oleh karena pada saat itu, kita langsung taking over, Kiwandan berfungsi, langsung cair. Jadi yang menumpuk itu bukan di satu dermaga, tetapi ada tujuh dermaga. Kita pindahkan. Nah, yang membedakan tahun ini, Kiwandan itu tadinya satu tempat yang menambah dari tujuh. Kami tadi mengunjungi ditambah empat dermaga. Dan kalau isilah teknis itu, kita menghitung visi rasio. Jadi kapasitas per volume itu relatif dalam angka-angka yang bisa ditolerir. Nah, kami berulang-ulang menghitung itu dan kami menugaskan pada ISDP untuk mengimprove jumlah dermaga dan jumlah kapal dan kualifikasi kapal. Baik. Lalu untuk upaya mengantisipasi saat arus baliknya seperti apa di tempat yang sama, Pak? Kan kalau itu kan mungkin di apa namanya, di Banten-nya ya. Tapi kalau dari Lampungnya sendiri seperti apa, Pak? Jadi kalau itu, saya harus menceritakan bagaimana orang mudik, bagaimana orang balik. Kalau mudik itu, cenderung dekat lebaran. Dia tidak mau menghabiskan waktu di masa-masa puasa tapi di lebaran. Walaupun kita sudah memberikan 4 hari. Jadi yang kritikal itu pada saat mudik. Bukan saat balik. Jadi saat kemarin juga di merah kayak masalah. Waktu balik itu. Dan juga pada saat balik itu, waktunya mereka memilih lebih panjang. Alternatif. Ada yang pengen kantor segera, ada yang nunggu anak, dan sebagainya. Jadi untuk yang balik itu, yang kadang-kadang krusial itu di Cipali. Kalau kemarin, oke. Jalan bagus. Tetapi kalau yang di Jawa Tengah, Jawa Timur, pada saat pulang di Cipali itu memang pada bermasalah karena mereka berhenti di pinggir-pinggir jalan tolong itu. Oke, baik Pak. Nah sekarang kita masuk ke, karena sudah disinggung tadi ya, soal jalur Cipali ini. Kan salah satu yang paling menjadi prioritas juga, Pak. Banyak pemudik tadi didominasi dari Jabodetabek menuju ke Semarang. Artinya juga banyak juga yang akan menuju nanti ke Surabaya dan lain sebagainya. titik paling krusialnya itu benarkah, Pak Menteri? Ada di Cipali yang dari awalnya empat kemudian menjadi dua jalur begitu, Pak Menteri? Ya, jadi tepatnya empat, tiga, dua. Ya, empat, tiga, dua. Tapi menjadi empat ini adalah satu effort dari jasa marga. Ini sangat membantu. Kalau kemarin kan kita tahu kita fail di Cipularang. ya, karena kita tidak memberikan ruang pada kontraflow dari Cipularang menuju ke Harta. Tengah yang delay. Sekarang itu tidak ada itu lagi. Jadi, titik kemacetan yang ada di persimpangan Cipularang-Cipali itu bisa diatasi dengan kontraflow. Jadi, mungkin relatif bisa terselesaikan dengan baik. Pak, itu boleh-boleh cerita nggak, Pak, soal yang one gate system itu? Apakah nanti yang menuju ke arah Jawa Tengah, Jawa Timur itu di sekitar Cikampek atau mungkin di Cipalinya itu nanti gate-nya akan masuk seperti Bapak tadi ceritakan kontraflow tadi, Pak Menteri. Ya, jadi titik kontraflow itu memang di sekitar kilometer 72. Dia langsung sekali bayar sampai ke Kali Kangkung 414. Kali Kangkung Semarang ya, Pak ya? Ya, Semarang. Jadi, dia sekali bayar aja, Pak. Tapi ada juga mereka yang keluar di Jepun, keluar di brebes. Dia di-counting, masuk, dan dikalkulasi pada saat keluar. Jadi, relatif, insya Allah, pergerakan itu manageable. dan Pak Jirian Darat sudah terkoordinasi di Pak Kakor Lantas untuk memulai One Way itu tanggal 18 jam 2. One Way tanggal 18, Pak ya? Ini seperti gini. Tanggal 18 jam 2. Oke. One Way tanggal 18 jam 2 dini hari, Pak. Mulai jam 2 dini hari ya? Siang. Oh, mulai jam 2 siang. Oke. Prediksi untuk arus yang sebaliknya artinya memang sudah dihitung itu tidak akan ada arus lalu lintas yang cukup banyak nanti yang menuju ke arus baliknya, Pak ya? Berarti ya? Iya. Jadi, polisi, Kor Lantas sudah menghitung juga. Makanya, saya akan katakan bahwa mereka One Way di jalan tol, tetapi nanti ada arus balik dari Pantura, yang sekarang ini sudah diperbaiki oleh Kementerian PUPR. ya, jadi arus baliknya sudah diatur, bahkan ada penggalan-penggalan jalan tol yang bisa dipakai untuk balik ke Jakarta. Oke. Artinya, tidak menjadi masalah bagi mereka yang kemudian juga ingin berjalan, tapi di arah sebaliknya, begitu, Pak Menteri. Iya, iya. Tapi, justru dia realize bahwa dia tidak bisa menggunakan tol. Itu menjadi catatan. Jadi, mereka menggunakan Pantura. Tanggal 18 sampai tanggal berapa, Pak, untuk One Way itu, Pak? Itu ada di SKB, ya. Nanti kita share secara khusus pada hari tertentu, mana yang One Way, mana yang Contraflow, mana yang dari Semarang ke Anun. Itu kita akan share nanti kepada masyarakat. Kalau boleh juga diinformasikan ke publik, Pak, kira-kira yang paling krusial itu apakah memang di titik itu saja atau setelah kali kangkung, ya kan, itu sudah relatif aman, lancar. Artinya tidak ada isu soal penumpukan kendaraan, dan lain sebagainya, Pak. Walaupun itu tanggal 18 misalnya. Kalau empiris, ya, hari pertama kita melakukan One Way, kali kangkung sedikit stuck, ya. tapi habis itu bagus, ya. Jadi, kita justru mengantisipasi itu yang dari Cikipularang, dan sekarang sudah ada solusi, gitu. Kali kangkung, mestinya tidak ada stagnasi di sana. Mestinya tidak ada stagnasi. Baik. Nah, kemudian mungkin pertanyaan-pertanyaan, ini saya bertanya karena saya juga mudiknya darat, jadi agak tahu sedikit. Nah, kalau misalnya soal ini, Pak, kadang-kadang yang kita menjadi agak deg-degan itu kalau jalan itu adalah soal rest area. Apakah ada penambahan-penambahan rest area atau rest area yang sekarang itu cukup mencukupi, Pak? Katakanlah memang One Way. Tapi apakah One Way itu artinya rest area yang ada di sebelah kanan kita, Pak, atau jalur sebaliknya biasanya, karena ini sudah One Way, apakah juga berfungsi buat pemudik yang arahnya sesuai dengan One Way tadi, Pak? Kan rest area itu ada kanan-kiri biasanya, Pak? Jadi, satu yang ingin saya katakan bahwa rest area-nya bertambah. Ada beberapa tempat. Yang kedua, ada manajemen rest area dengan membatasi waktu, dengan flow tertentu, dan seperti yang disampaikan Mas Indra tadi, bahwa pada saat One Way, kanan-kiri jadi rest area. sebaliknya pada mudik jadi rest area. Jadi, dia bisa menggunakan rest area itu. Tapi ada satu clue lagi, kalau mudik balik dari Semarang, jangan langsung ke Jakarta. Pulang makan batibul dulu. Uangnya disimpen dulu, pulangnya, mampir, makan batibul, ditekal, teman sebagainya. Jadi, di tolnya nggak begitu tertekan. Betul, betul, nggak stress kemudian jalan ini, Pak ya. Oke, baik. Pak, boleh diceritakan lebih detail nggak, Pak, soal manajemen di rest area itu seperti apa? Karena kan, kita juga, saya sih mengalami sendiri kalau waktu akhir tahun, Pak ya. Ini padahal akhir tahun nih. Kalau justru mudiknya kemarin-kemarin nggak, mungkin karena mungkin masih ada membatasan ya, soal terkait COVID dan lain sebagainya. itu kan jarak satu antara satu dengan rest area lain. Kalau tidak salah, mungkin bisa dikoreksi, itu sekitar 30 km. Kalau tidak salah ya. Nah, apa namanya, kadang-kadang di saat kilometer tertentu kita memang harus berhenti. Di rest area ini nggak ada pilihan kecuali 30 km lagi. Tapi saat itu rest area-nya kadang-kadang penuh itu, Pak. Waduh, masuk nggak bisa. Banyak orang yang juga kemudian berhenti sekedar markir itu, bahkan parkirnya kayak udah parkiran penuh itu, Pak. Jadi susah untuk bisa dilewati sehingga stuck sampai keluar. manajemennya seperti apa? Apakah ada satgas khusus misalnya di sana? Atau bagaimana, Pak Menteri? Jadi kita memang ada rapat dengan PUJT, Padan Usaha Calantol. Nah, apa yang kita minta pada mereka, memang ada improvement lah. Nggak sampai 30 contoh, ada tambahan beberapa. tapi dulu di rest area sendiri kurang besar dan tidak dibuat satu jalan yang baik. Sekarang ini ibarat ini ada kantong kantong rest area, maka dibuat ring road ya. Sehingga mobil itu masuk, tidak menghambat. kita juga batasi jumlah daripada mereka yang stay itu diupayakan setengah jam. Sehingga bisa ketian gitu. Nah, itu yang kita sosialisatikan terus dan bagi mereka yang jalan dari Semarang gitu. Ya, bawa-bawa makan, makan dulu, daripada di tengah macet gitu atau capek tidur. Di kota Semarang kan tidur bisa kalaupun tidak di hotel, tidak di dalam kemacetan dan mereka bisa jajan lebih enak daripada memaksakan tiba-tiba di dalam tol ngantuk atau terima Oke, ini lengkap sekali ya. one way, penambahan rest area, bahkan ketika one way itu rest area-nya berfungsi semuanya kanan-kiri. Terus ada manajemen. Ini seperti apa-apa, sangat memberi solusi kepada para mudik yang lewat darat. Saya penasaran dengan begini, Pak. Bagaimana dengan arahan, bukan arahan, anjuran ya dari Pak Menteri juga kita mendengarkan mudik lebih awal. Ini konkretnya kayak apa sih, Pak? Mudik lebih awal, Pak? Apakah yang sudah karena dimajukan 19 itu? Atau kalau bisa jangan di 19 nih, seperti sebelumnya tadi 18 kan sudah mulai dibuka one way. Apakah ada arahan juga mungkin di Sabtu Minggu, Pak? 15, 16 itu apakah kemungkinan juga menjadi, jangan-jangan menjadi puncaknya juga, Pak, untuk arus mudik. Puncak awal mungkin ya, wave-nya yang pertama gitu, Pak Menteri. ini dinamikanya terjadi menurut saya Presiden wise sekali ya. Tadinya itu kan liburnya cuma 19, eh, 20, 20, 20, 20, 20, 21. Terus dimajukan dua hari. Jadi tinggal empat hari. itu kita merasa masih cukup berat. Ya, oleh karanya kita mengimbau, bahkan mulai dari tanggal 13, kalau Mas Indra dengar, itu penerbangan, ada kereta api, ada bis, kasih diskon mulai tanggal 13, gitu. Jadi liburannya di kampung lebih banyak, lebih awal. Supaya satu sisi mereka nggak kena macer, yang kedua mengurangi lah tekanan terhadap beban perasaan yang ada. Kan memang kemudian ini tidak menjadi tugas dari Menteri Perhubungan saja, tapi koordinasi dengan berbagai bidang, Pak ya. Sempat juga kalau usulan mudik lebih awal sudah divasilisasi, ada diskon, dan lain sebagainya. Tapi kemudian ada pertanyaan, kita akan mudik tergantung THR-nya turun dulu apa nggak? Ada itu, Pak. Itu sempat dikoordinasikan nggak, Pak Menteri dengan Kementerian Tenaga Kerja kira-kira, Pak? Iya, itu adalah satu usulan yang saya sampaikan pada Presiden. Presiden, ini mudik, apa, liburnya ditambah, mudik lebih awal, THR-nya lebih awal. Jadi, kelihatan lah Kementerian Tenaga Kerja sudah realize tentang itu, dan THR, akan diberikan sebelum tanggal-tanggal itu. Jadi, lebih awal itu konkret, Pak, ya? Kalau fasilitasnya sudah disediakan Kementerian Perhubungan, tapi Kementerian Tenaga Kerjanya juga bisa men-endorse bahwa THR lebih awal, itu akan terwujud, Pak, sehingga stagnasi di jalan jadi nggak ada, gitu ya. Oke, Pak, itu seputaran Pulau Jawa, nanti teknisnya bisa ditambahkan, Pak Menteri juga. Tapi saya penasaran, yang kemarin Pak Menteri juga sampai datang ke Labuan Bajo, pertanyaan umum aja nih, Pak, sebanyak apa orang akan mudik ke arah sana sebenarnya, Pak? Pak Menteri. Atau mungkin ada data yang signifikan, Mas Indra? Mungkin saja. Silakan, Pak Menteri. Saya mungkin ngomong tentang luar Jawa, tidak Labuan Bajo. Di luar Jawa itu paling kritikal itu di Madura. Di orang Madura, mau kebawaian, mau kekanaian, itu banyak, gitu. Jadi saya menugaskan Dirjen Laut stay di Surabaya untuk memperhatikan itu. Lalu di Pulau Selaya, lalu di Batam, lalu di Tanau Toba, bahkan di Ambon maupun dari Sorong yang balik ke Makassar. Labuan Bajo saya purpose-nya bukan Lutmude, tapi KTT ASEAN. Yang akan memperbaiki runway, memperbaiki pelabuhan, dan sebagainya. Kalau di daerah NTT, itu relatif tidak terlalu banyak tekanannya, tetapi dari NTT menuju ke Makassar banyak. di Makassar banyak. Tapi pengalaman kita yang sedikit krusial itu di Sulawesi Selatan itu dari Sulawesi menuju Pulau Selaya. Itu ada feri yang kadang-kadang berlebihan buatannya. Angkannya selalu tinggi memang, Pak, ya? Selalu tinggi. Jadi kami menugaskan eselon satu kami tersebar di titik-titik yang secara empiris mengalami kenilaikan yang luar biasa. Oke. Pak, kembali yang soal Madura juga penasaran tadi, Pak. Di Madura itu apakah prediksinya akan banyak, karena tadi menugaskannya kan dari dirjian hupla, Pak, ya? Ya. Tapi bagaimana dengan mereka yang menggunakan jembatan Suramadu, Pak? Apakah itu akan dipantau juga kira-kira, Pak? Suramadu cukup membantu dari Surabaya menuju Surabaya. Dari Surabaya menuju Madura. Di luar itu masih banyak. Oh. Jadi ada Yang bukan dari Surabaya maksudnya, Pak, ya? Iya. Yang menuju Madura. Dari yang paling banyak itu dari Kaleanget. Madura balik ke Surabaya atau balik ke Kangean atau balik ke Bawoyang. Biasanya secara tradisional itu rakyat-rakyat tradisional. Tapi kami sudah menugaskan Pelli untuk di sana. Kita menugaskan kapal-kapal negara untuk take care di daerah itu. Dua tahun terakhir itu sudah tidak terjadi suatu lonjakan atau penggunaan kapal secara overloaded ya. Tapi saya sekali lagi ini menjadi satu titik pantauan kita dan kita melakukan effort di Madura secara lebih baik. Oke. Yang tadi disinggung soal Danau Toba mungkin seberapa besar, Pak, angka pemudiknya juga, Pak? Jadi kalau Danau Toba itu orang rekreasi, Pak. Oh, lebih pada rekreasi setelah lebarannya ya, Pak, ya? Iya. Saat lebarannya di sana kan ada kapal besar ya, kapal yang dikelola oleh ISDP. Tetapi juga ada kapal rakyat ya. Kapal rakyat itu terkadang tidak melakukan kegiatan dengan baik. Satu kapal yang relatif kecil, mengangkut penumpang yang banyak, mengangkut motor, ditaruh di atas sehingga keseimbangannya jadi masalah. Kita ingat beberapa tahun yang lalu ada kejadian. Nah, oleh karanya kami menugaskan tim-tim dari Hubla di sana untuk berkaitan dengan selamatan. Jadi, surat perintah berlayar itu memang kita berikan setelah kapal itu memenuhi sarat. Ini mengingatkan juga pentingnya menjelaskan ke publik juga, Pak, soal upaya dalam mengawal arus mudiknya itu sendiri sama mengawal soal arus saat orang liburannya. itu dua hal yang berbeda, Pak, ya? Berarti pengaturannya, Pak, ya? Lain, lain, lain. Bisa dijelaskan, Pak Menteri. Jadi, titik-titik untuk yang liburannya selain Dano Toba. Jadi, mana saja, misalnya, Pak? Jadi, tentu yang paling banyak ya di Jawa. Jadi, Tampak Wangu, Kopeng, Pangadaran, gitu. Terus, Dromo, gitu. Itu menjadi tujuan. Mereka-mereka yang mudik. Nah, satu yang saat kita selalu peringatkan, mereka biasanya pakai bis pariwisata. Bis pariwisata itu bis yang kadang-kadang tidak di-remcek, bahkan songpirnya amatirah. Bahkan mereka nggak terlalu tahu jalannya. Sehingga fragile. Fragile. Jadi, kami anjurkan mereka yang mau liburan pakai PO-PO yang cukup ternama, memiliki nama, memiliki reputasi, karena dia pasti melakukan remcek terhadap bisnya, memberikan songpir yang baik, sehingga mereka bisa jalan dengan baik. Bahkan, saya ke Kak Orlantas sampaikan, Pak, minta tolong disampaikan kepada semua apores. Lakukan low import. Jadi, bis yang pulang atau berangkat ke tempat wisata, kalau belum remcek, berhenti. Hilang. Nggak boleh jalan. Jadi, mesti hati-hati bagi mereka yang berwisata. Baik. Pak, kembali ke soal mudik tadi ya. Kalau tadi dijelaskan untuk layanan tol itu kan bagus sekali sudah jelas itu, untuk pemudik yang tol. Tapi itu kan pasti pakai mobil ya, Pak ya. Yang menjadi saya penasaran, yang tidak bisa dihindari juga, seringkali fenomena yang adalah pemudik menggunakan motor, Pak, alias roda 2. Nah, kalau kita lihat datanya juga, ini mungkin bisa dikoreksi kalau salah-salah, Pak. Ada 25 juta orang yang akan menggunakan mudik menggunakan roda 2 ya, Pak ya. Ini datanya, kalau nggak salah, dari Kementerian Perhubungan juga. Upaya untuk membuat mereka apa ya, terfasilitasi, kalau mobil tadi kan lewat tol, ini terfasilitasi bagaimana agar mereka juga masuk kategori mudik aman dan berkesan. Begitu, Pak, Menteri. Ya, main issue yang kita sampaikan, kalau bisa, ya tidak mudik pakai motor. itu bahaya. Mas Indra, bayangin kalau mudik 2 jam, udah capek ya. Ini panjang, 10 jam. Jadi saya pun nyampaikan dalam rakor kita persiapan itu tidak menganjurkan mereka naik motor. Lalu kita juga berikan solusi, yaitu mudik gratis. kami, Kementerian Hubungan, saya dengar Polri, saya dengar BKUMN, sudah mengumpulkan lebih dari 2000 bus untuk pulang. Ada juga menggunakan kereta api. Ada juga menggunakan kapal. Dan kalau kita bicara mengenai ada kebutuhan untuk menggunakan motor di kampung. motor itu bisa gratis naik truk atau naik kereta api. Mereka jalan sampai di sana dia turun, dia gunain motor dan kembali lagi ke Jakarta. Jadi motornya tetap bisa dibawa tapi bukan dikendarai sepanjang perjalanan Pak ya. Tapi dikendaraan. bisa bis, sama truk kombinasinya, bisa kereta api dengan kereta api, bisa juga kapal. Kapal itu belum populer. Dan PNI AL menambahkan satu kapal. Jadi ada tiga kapal yang berjalan dari Jakarta ke Semarang. Pak, kalau untuk itu fasilitas seperti itu jalur mudik di mana saja Pak? Atau semua titik mudik di cover Kementerian Perhubungan terkait dengan fasilitas seperti ini Pak? Kita memang konsentrasi di berbagai tempat. Di Jawa itu paling banyak ke Solo, ke Laten, Punugiri, Semarang, Purwakerto, atau ke Jawa Timur, atau juga ke Sumatera kita siapin. Tapi memang dengan jumlah-jumlah yang secara proporsional kita siapkan. Itu yang menggunakan bis. Tapi kalau kereta api tentu di jalur-jalur itu kalau kapal itu Jakarta-Kesemarang dan kereta api ya di jalur pantai utara dan selatan. Untuk masyarakat yang nonton kita ini Pak sekarang tayangan kita ini untuk teknisnya mereka bisa mendapatkan infonya di mana? Atau on spot? Misalnya kalau mereka ke terminal naruhin motornya aja terus ikut naik keretanya apa naik ya dari stasiun gitu naik keretanya atau seperti apa Pak Menteri? Jadi kita sudah menyampaikan informasi tentang munik gratis beberapa hari yang lalu sekarang masih adalah dilakukan kereta api juga masih ada dan yang masih paling banyak itu naik kapal ada pengumuman dari Kementerian Perhubungan Kementerian Perhubungan Kementerian Perhubungan nanti disitu ada informasi kemana mereka untuk mendaftar rendin untuk munik gratis jadi dapat informasi lengkap disana ya ini sangat solutif semuanya Pak Menteri iya Pak Menteri sekarang kita bergeser ke pemudik yang pesawat terbang Pak atau mungkin kereta api eksekutif ya tarilah mungkin satu persatu apakah ada semacam mungkin pengendalian harga misalnya Pak bagi mereka aduh kalau naik mobil capek nih gak ada yang gantian nyetir misalnya terus kalau mau naik mudik gratisnya itu mungkin udah terlap misalnya ini Pak terus gak bisa pilihannya hanya naik ini tapi pesawat harganya seberapa tinggi ya kira-kira terus mungkin juga hubungannya kalau tidak salah nih Pak biasanya pemudik pesawat itu pemudik yang harinya mepet-mepet nih sama hari rayanya biasanya Pak tapi ada pertimbangan soal harga dan sebagainya apakah ada kebijakan tertentu soal ini Pak ya secara umum ya secara umum diskusi kita dengan beberapa pihak terutama juga dengan redaksi dengan DPR itu menjadi satu tekanan ada suatu catatan yang harus kita improve tetapi juga ini kan mesti ada kompromi kan antara pemudik sama mau harga murah saya sudah memberikan catatan instruksi kepada operator mereka memberikan murah itu 13.17 itu lebih murah bahkan kemana itu Jawa Tengah 500.000 cukup menarik ya tapi kalau mereka mau pulang mepet ya ada risiko walaupun demikian kita sudah ngomong operator satu ada batas atas yang kedua please jangan mematok pada batas atas para operator ini mencapai okupensi yang maksimal bahkan mungkin terhentus persen disitu jadi kalau dibagi tentang keekonomian dari pesawat itu mestinya dia tidak harus mematok harga oke baik tapi intinya itu disepakati atau tidak Pak dengan pihak operator Pak disepakati yang diskon sudah di jalan ya terus yang di jam-jam tertentu Pak Sekjen sudah mengundang mereka untuk berkomitmen tentang itu biasanya operator itu ya nurut sama kita oke mudah-mudahan begitu ya baik baik sahabat mereka untuk mereka juga eksis lah betul-betul baik Pak kembali ke yang soal darat apakah ganjil genap karena sempat kita dengar-dengar juga sentingan akan tetap berjalan atau tidak Pak karena begini kan kalau misalnya ganjil genap lalu kemungkinan disitu ada kepadatan misalnya terus harinya ganti tanggalnya pasti ganti Pak misalnya bawa ternyata aman nih genap tapi ternyata hari berganti eh ganjil nih itu apakah benar-benar akan berlaku peraturan tegas hilang atau apa apapun namanya nanti itu seperti itu atau longgar sebenarnya Pak Menteri ya satu ganjil genap akan kita berlakukan longgar apa enggaknya nanti kita lihat situasi ya jadi sebaiknya mentah hati hari-hari yang ditetapkan kan nanti udah ditetapkan hari ini ganjil genap ikutin aja gitu jadi kalau mereka memaksakan ya pakai jalur alternatif gitu kita kan memang spiritnya adalah meredukti jumlah yang bergerak oke baik koordinasi sejauh ini dengan kepolisian mungkin dalam hal ini adalah kapolri bagaimana Pak Menteri apakah akan berapa tim diturunkan dan lain sebagainya karena di lapangan tentu saja nanti kepolisian ya Pak Menteri ya 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 kita membuat regulasi tapi waktu membuat regulasi juga kita minta catatan ini di polri tadi barusan saja saya bersama Kak Polri meninjau merak dan Kak Polri saya ucapkan terima kasih ya sangat sangat intent ya dan benar-benar adu ya antara apa yang kita bicarakan dan ikut sama-sama memutuskan karena pada saat nanti mudik panglimanya itu adalah Polri ya TNI membantu kita juga membantu dan seperti yang saya sampaikan bahwa pembagian tugas di beberapa titik itu sudah ditentukan siapa-siapa orangnya dan kami berkondensi baik juga dengan para kapoda baik Pak boleh kita singgung sedikit ya soal arus balik ya memang arus balik tadi karakternya agak berbeda dengan arus mudik karena balik itu bisa macam-macam itu nanti Pak apa namanya cenderung lebih lama terus mungkin berbeda-beda tapi kan ada waktu kembali kerja itu rata-rata pasti sama itu kurang lebih mungkin di awal pekan apakah itu mungkin tanggal 8 artinya di sebelum tanggal 8 Mei berarti itu sudah bisa diprediksi puncak arus balik paling krusial atau paling signifikan yang perlu mendapat perhatian untuk arus balik ini misalnya di jalur lintas Jawa saja itu dimana Pak titiknya sudah menjadi perhatian dari satu tanggalnya tanggal 1 kalau bisa lebih awal dari tanggal 1 yang kedua paling krusial ya di Cipali jadi yang Jawa Tengah pulanglah tanggal 9 itu pasti lebih aman tanggal ke atas sampai tanggal 8 mungkin sedikit tapi kalau mau tanggal 8 lebih bagus menekan jalan balik itu ya jadi kita lihat kalau yang balik itu krusialnya di di rest area aja makanya kalau makin dia tidak di tanggal 1 maju atau mundur baik sekali jadi tanggal 1 itu bisa diprediksi puncak puncak ya ya tanggal 1 masih tanggal merah soalnya Pak ya iya 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 betul ya baik dan itu biasanya digunakan untuk balik ya kepadatan situ kalau puncak arus mudiknya sendiri perkiraan di tanggal berapa Pak? apakah ada 2 perkiraan Pak? untuk puncak arus mudiknya? menurut perkiraan kita 20-21 hindari 20-21 20-21 ya oke puncaknya makanya ada yang mundur ke 18 karena kan 18 sudah selesai kerja langsung pulang gitu ya habis buka puasa langsung pulang itu mulai naik ke atas tapi puncaknya banget itu 20-21 20-21 ya 20-21 lebaran ya baik Pak Menteri mungkin bisa diteritakan tadi kan ada tagline mudik aman berkesan dari sisi aman tadi kan kita sudah diskusi banyak sekali Pak ya mungkin yang berkesan ini yang seperti apa nanti gambarannya dari apa Pak Menteri menggambarkan mudik aman berkesan itu yang begini loh kalau aman tadi kan sudah nih nah berkesan yang begini loh kira-kira yang bagaimana itu Pak mudik berkesan yang berkesan pasti gak ada catatan kemacetan ya kan nah kemacetan itu tidak terjadi apabila skenario kita berjalan dengan baik skenario kita itu adalah menganjurkan para pemudik untuk mudik lebih awal atau lebih akhir yang paling akhir adalah kami dibantu oleh media untuk informasikan kapan mudik lebih awal kapan mudik balik lebih akhir jadi itu pasti berkesan ya jadi kita saat tanggal 1 kita sama-sama bisa tersenyum harapan kita kita bisa laksanakan itu memang tidak mudah kami Kementerian Pembungan Polri UPR dan teman-teman dari TNI akan mengawal ya titik-titik itu insyaallah ide dari Pak Presiden untuk berkesan ini bisa kita dapatkan baik boleh tambahan satu lagi nih Pak kalau misalnya soal mudik yang ke arah Jogja lewat apa namanya jalan tol baru ini ini sudah sudah mulai tercover mungkin kadang-kadang mungkin jalannya sudah ada tapi fasilitas-fasilitas jalannya seperti rest area dan sebagainya itu sudah mendukung juga kali ini Pak ya untuk mudik tahun ini ya kalau ke Jogja kan gak ada yang ada adalah Semarang ke Solo wah itu indah banget ya 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 indah banget betul-betul jalannya naik saya tahu itu Pak naik jangan ditanya itu paling indah daerah yang paling indah gitu jadi kalau yang pulang ke Solo itu memang maksimal atau depan dua tahun lagi mungkin ke Jogja akan selesai dan itu juga menjadi satu favorit ya ya betul oke baik Pak sebagai penutup mungkin Pak Menteri bisa memberikan pesan kepada 123 juta pemudik di tahun ini Pak agar mudiknya memang benar-benar aman dan berkesan Pak Menteri pemirsa yang berbahagia Pak Presiden memang menugaskan pada kami untuk mengawal mudik ini dengan baik dengan berkesan upaya itu kami lakukan dengan melakukan riset melakukan perencanaan melakukan koordinasi melakukan pengawalan dan semua ini tidak terjadi apabila para pemudik tidak menghiraukan apa yang kita sampaikan banyak kiat-kiat mudik dengan baik kita sudah sampaikan insya Allah kalau pemudik juga meresponnya itu dengan baik kita bisa melaksanakan mudik itu berkesan lebih jauh sekali lagi saya tidak tentunya kepada pemirsa yang naik motor please jangan naik motor bahaya sekali yang kedua bagi mereka yang akan berwisata lakukan dengan bis yang sudah direnge yang layak lahir tidak bosan yang mudik saja tanggal 13-17 murah lebih cepat dan tidak macet baik terima kasih Pak Menteri Perhubungan Pak Budi Karyasumadi atas waktunya di crosscheck di kanal youtube medcom.id terima kasih semoga benar-benar kita semua dapat mudik dengan aman dan berkesan seperti yang sudah banyak diberikan solusi dan fasilitasnya dari Kementerian Perhubungan Pak Menteri salam sehat selalu terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya itu tadi diskusi kita kali ini di kanal youtube medcom.id di program crosscheck saya Indra Molana mengucapkan terima kasih jangan lupa mudik lebih awal mudik aman dan berkesan sampai jumpa bye selamat menikmati selamat menikmati